assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak dan Ibu guru dimanapun berada serta adik-adik milenial semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap punya spirit untuk terus berinovasi dalam memanjukan pendidikan di Indonesia kembali lagi bersama saya solehin di video kali ini ini adalah video yang kedua untuk kanfa for education atau kanfa untuk pendidikan di video sebelumnya saya telah melakukan simulasi bagaimana caranya mendaftarkan akun belajar ID untuk diaktifasi menjadi kanfa for education akun kanfanya digunakan untuk pendidikan itu ya kurang lebihnya tapi menggunakan domain email belajar ID nah di video kali ini hari ini tanggal 4 Desember 2021 ya sebelumnya kemarin telah ditaftarkan pada tanggal 3 Desember pukul 5.38 ini telah didaftarkan lalu beberapa jam kemudian ternyata sudah langsung di approve atau sudah langsung diterima sudah langsung di ACC untuk pendaftarannya welcome to kanfa for education saya gunakan terjemahan ya oke jadi permohonan kita telah disetujui dari fitur ini nanti kita bisa dari kanfa for education ini ada template yang dibuat khusus untuk pendidikan ada ruang kolaborasi intuitif untuk seluruh kelas untuk mendesain bersama ada juga akses kejutan gambar font dan video premium yang sebelumnya terkunci di akun gratis ini tidak bisa diakses lalu folder untuk melalui konten dan untuk melacak kemajuan kemudian integrasi dengan Google Classroom Remain dan Microsoft Classroom dan yang terakhir sesuai dengan POPA dan PERPA oke selanjutnya kita bisa lebih banyak dengan klik ini ya untuk mengetahui lebih banyak fungsi dari fungsi dan keunggulan dari kanfa for education ini bagaimana cara memulainya langkah pertama apa yang akan dibuat kelas Anda dengan kanfa for education pertama pilih apa yang Anda ingin desain apakah itu presentasi infografis atau lembar kerja jadi di sini kita bicara tentang pengembangan bahan ajar dan inovasi pembelajarannya oleh kandanya kita bisa gunakan fasilitas fitur dari kanfa for education ini untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif selanjutnya pilih dari berbagai template yang sudah disediakan ya template tersebut siap digunakan hingga untuk membuat desain yang fantastis dalam hidungan langkah ketiga setelah semuanya disesuaikan kita bisa mengubah warna, font, dan gambar sesuai kebutuhan nah setelahnya kita dapat mengunduh, mencetak, berbagi dengan siswa dan masih banyak lagi oke nah kemudian ada di sini ajakan untuk bergabung di komunitas guru nanti kita ulas di pembahasan selanjutnya ya selanjutnya kita cek ya untuk tampilan kanfa biasa dengan menggunakan email gmail akan seperti ini tampilannya ya kita coba kita coba lihat bagaimana perbedaan dari kanfa for education dengan kanfa biasa nah ini dia ya welcome to kanfa for education sama-sama kanfa.com ya kita lihat perbedaannya dimana jadi untuk memulai kita bisa skip dulu nanti kita bisa ulas lebih lanjut nah lalu di sini ada bring your whole class on board nah undang anggota kelas Anda agar dapat menugaskan dan menilai tugas ini ya jadi kalau kita ingin mengundang anak-anak ke Google Classroom kita bisa undang dari sini oke mungkin nanti ya selanjutnya kita bisa lihat dari sini nah ini dia ini kelas solehin untuk pendidikan ya kemudian di bawahnya ada kelas jadi ada kelasnya ada juga tugas kelas jadi ini terintegrasi dengan Google Classroom Microsoft Classroom atau tadi ada satu platform lagi ya ini bisa digunakan untuk pembelajaran bisa mendesain powerpoint bersama di sini dan seterusnya temukan desain Anda di sini semua desain Anda semua desain yang kita buat akan ada di sini lalu yang kedua ini adalah ruang kelas untuk pembelajaran undang siswa dan guru ke ruang kelas Anda bagikan dan kelola peluang pelajaran aktivitas atau proyek lalu untuk meninjauh tugas bisa kita lihat di sini tugas kelas satu lagi nya administrasi akun disinilah Anda akan menemukan informasi akun Anda dan menyiapkan kelas baru kita cek ya ada pengaturan akun dan lainnya oke kita lihat nanti ya kembali ke home kita bandingkan dengan tampilan di tanpa biasa ya tanpa free nah di tanpa free disini tidak ada fitur kelas yang ada adalah fitur team kalau disini fiturnya adalah fitur kelas kemudian kita bisa membuat misal kita buat desain kosong ya kita lihat dulu di tanpa biasa ya kalau kita membuat desain nah yang ini adalah akun yang tanpa for education oke kita skip dulu turnnya selanjutnya selanjutnya elemen-elemennya biasanya ada yang berbayar ada yang berbayar ada yang gratis gitu ya nah kalau berbayar itu biasanya ada simbol seperti kota gitu ya kita lihat dari sini ya misalnya adalah kursi nah yang seperti ini adalah fitur berbayar hanya bisa diakses oleh akun kanfa pro kita lihat untuk akun kanfa for education kalau kita klikkan kursi nah ternyata banyak sekali pilihan gratis ya disini ya sama-sama kita mengatakan kata kunci kursi tapi pilihannya disediakan banyak karena ini kaitannya untuk pendidikan maka disediakan juga banyak template oke selanjutnya misalnya disini nah ini free ada ketangan ya ada ketangan free nah yang seperti ini hanya ada di fitur edu artinya tidak ada di fitur kanfa biasa kita lihat bisa lihat disini yang seperti ini hanya ada di kanfa edu nah lalu tidak ditampilkan fitur berbayar ya atau fitur pro nah disini tampilannya adalah tampilan untuk fitur edu yang banyak sekali untuk pahan referensinya ya oke lalu untuk yang lainnya seperti tadi disampaikan di awal bahwasannya dengan classroom ini kita bisa membuat kolaborasi desain bersama siswa kita bisa mengatur folder kita bisa mengatur apa namanya jenis project yang akan dikerjakan bersama dan lainnya semoga pengantar untukkan favor education ini bisa penuafaat dan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan dapat segera mengaktifkan dan merasakan manfaatnya pertama ya kita bisa nanti gunakan untuk bahan presentasi yang nantinya kita bisa olah sebagai bentuk pengganti port point ya lalu kita juga bisa upload di sosial media beberapa video singkat dan lainnya kemudian ini kita bisa membuat video pembelajaran juga dari kanva membuat hadiah dan hasil cetak lalu untuk marketing untuk bisnis dan untuk kantoran dan masih banyak lainnya di cover buku wallpaper desktop dan seterusnya semoga bermanfaat sampai bertemu kembali di video berikutnya salam guru belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh